Solera jenazah tiga orang yang terjebak di salah satu kapal yang terbakar di Pelabuhan Muara Baru Penjaringan Jakarta Utara akhirnya berhasil dievakuasi. Tiga jenazah ditemukan setelah tim gabungan menggelar operasi pemadaman dan pendinginan tiga kapal terbakar selama lebih dari 24 jam. Tim gabungan pemadam kebakaran dan pores Jakarta Utara berhasil memadamkan tiga kapal yang terbakar di Pelabuhan Muara Baru Penjaringan Jakarta Utara. Tim gabungan juga mendinginkan tiga kapal yang terbakar. Pemadaman dan pendinginan dititik beratkan ke kapal KM Rizki melimpah karena di dalam kapal terdapat tiga orang yang terjebak saat terjadi kebakaran. Setelah menggelar pencarian, tim gabungan berhasil menemukan jenazah tiga korban. Korban tewas merupakan seorang kepala kamar mesin dan dua orang teknisi kapal. Tim gabungan mengakui sangat kesulitan untuk memadamkan api yang membakar tiga kapal sehingga membutuhkan waktu 24 jam lebih untuk bisa memadamkan dan mendinginkan kapal KM Rizki melimpah, KM Hasil melimpah, dan KM Bahari yang terbakar setelah berhasil mengevakuasi jenazah korban. Dari hasil pemeriksaan tim gabungan, tiga korban tewas justru bukan karena terbakar, melainkan tertimpa runtuhan kapal yang terbakar. Mereka kena runtuhan ya, yang kedua itu ada kena air, yang terakhir ini mereka tertimpa oleh fiber, jadi agak susah prosesnya, jadi harus kita potong dulu fibernya. Terus kesulitannya sendiri apa sih Pak Eko? Ya karena ada bau juga dan ada juga mulai kerendam air gitu kan, makanya proses terakhirnya tadi kita lakukan penyedotan melalui mobil quick kita gitu. Sementara polisi belum dapat memastikan penyebab kematian tiga korban dan masih menyelidiki penyebab terjadinya kebakaran tiga kapal pencari ikan. Berdasarkan informasi dari saksi, mereka ada sedikit melakukan perbaikan pada saat bersandar di dermaga dan kemungkinan terjadi percikan api kita tidak tahu. Kelanjutan nanti kita menunggu hasil dari laboratorium pus lapor Mabes Poli. Kalau kondisi jenazah sendiri ketiganya bagaimana? Kita lihat tadi bahwa kondisinya memang sudah meninggal dunia ya pastinya, dan kondisinya kalau untuk penyebab kematian kita belum tahu ya. Nanti menunggu otopsi dari pihak Rumah Sakit Poli Keramat Jati. Berhasil evakuasi tiga jenazah korban dibawa ke RS Poli Keramat Jati, Jakarta Timur. Polisi juga masih terus menggelar penyelidikan untuk mengungkap penyebab terjadinya kebakaran tiga kapal. Nadira Ali dan Gilang Robi melaporkan dari Jakarta. Tiga jenazah korban kebakaran kapal di Pelabuhan Muara Baru, Jakarta Utara dibawa ke Rumah Sakit Poli Keramat Jati, Jakarta Timur untuk diotopsi dan diidentifikasi. Pihak keluarga menyesalkan lambatnya proses evakuasi ketiga korban. Satu persatu jenazah korban kebakaran kapal di Pelabuhan Muara Baru tiba diinstalasi forensik Rumah Sakit Poli Keramat Jati, Jakarta Timur Senin malam. Ketiga korban dievakuasi dari puing-puing kapal yang terbakar dan langsung dibawa ke Rumah Sakit Poli untuk diotopsi dan diidentifikasi. Korban diketahui bernama Antonius Mona Silap dan Henry alias Apeng, Dua pekerja teknisi pendingin kapal, serta Khairul Umam Reza Faru Rozi, ABK Kapal Motor Rezeki Melimpah. Ketiga korban tewas dalam musibah kebakaran diduga akibat terjebak di dalam kapal dan tak sempat menyelamatkan diri. Pihak keluarga menyesalkan lambatnya proses evakuasi para korban hingga memakan waktu satu hari. Proses evakuasinya kurang bagus tadi, sangat kurang bagus. Soalnya dari pagi kita udah kesana, jam 2 saja belum ada yang kerja. Tim salah sama sekali gak ada. Orang-orang di sana, orang-orang kupang dia juga ada, saudaranya di sana. Mereka yang semua turun tangan di sana, menyebut air apa. Akhirnya jam, sampai jam 4 baru tim salah. Sebelumnya tiga kapal ikan terbakar di Pelabuhan Muara Baru, yakni KM Rezeki Melimpah, KM Hasil Melimpah dan KM Bahari pada minggu sore. Kebakaran berawal dari kapal Rezeki Melimpah kemudian merambat kedua kapal lain yang tengah bersandar. Triwibowo melaporkan dari Jakarta.